Di sore hari ini kita masuk hutan, kita tidak uburu ya, memang kita tahu, tidak tahu juga di dalam hutan ini, dan kita bisa juga menemukan hewan-hewan liar, jadi kita kali ini mau mencari tanaman tumbuhan obat ya, yaitu, orang sini bilangnya akar kuning, dan juga menyebutnya dengan bajakah kuning, karena ada yang memerlukan untuk mengobati liver, dan juga bisa untuk mengobati malaria dan tipos. Jadi kita mau mencarinya, kita tahu, bisa ketemu, bisa mendapatkannya. Saya sengaja mencari di pinggiran sungai, karena tumbuhan ini sangat suka sekali tumbuh di dekat pinggiran sungai. Dan dulu saya juga pernah bertualang di sini untuk mencari sarang ayam hutan, cuma kali ini kita tidak mencari sarang ayam hutan, tapi mencari tumbuhan akar kuning. Di pohon di sini masih besar-besar kan, masih lumayan besar ya, ini. Nah, itu pohon rungas itu, itu beracun. Tadi kita cari belum ketemu ya. Ini pohonnya unik sekali kawan-kawan, ini akar ya, ini akar. Tapi sangat cantik sekali pohonnya. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan untuk mencari akar kuning. Kita sudah lumayan jauh masuk dalam hutan. Ini pohonnya sangat besar sekali ini. Nah, ini namanya pohon rambai. Tuh, ada buahnya. Nah, kita lihat saja ada buahnya. Cuma belum masak ini. Ini rambai hutan, buahnya belum masak ya. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Jadi mencari akar kuning ini harus hati-hati karena daunnya mirip dengan daun sirih. Ini kita temukan lubang terenggiling, dia suka bersarang di bekas gundukan-gundukan tanah seperti ini. Dan lubangnya ini putih. Ini kita temukan lubang ular piton di alam liar ini. Kita cari lagi akar kuning. Nah ini kita temukan satu akar kuning. Nah ini dia. Nah ini bentuk dari akar kuning. Ini kata orang sini ini akar kuning tapi yang laki-laki ya. Karena yang betinanya itu daunnya bulat. Nah ini bentuk dari akar kuning. Borneo atau becakah kuning. Nah ini dia. Ini akarnya. Ini warnanya kuning. Nah jadi kita ambil yang di tanah ini ya. Ini dia. Kita akan coba congkel nanti. Kita ambil. Ini lumayan dalam kawan-kawan. Yang lebih bagus ini memutuhnya untuk obat ini yang di dalam tanah ya. Nah ini dia. Yang akar kuning yang di dalam tanah. Ini sangat kuning sekali. Ini masih ada ya. Kita ambil dulu ya. Kita tarik dulu. Nah. Nah inilah bentuk dari akar kuning. Nah ini dia. Ini akarnya di dalam tanah. Nah ini daunnya. Ini. Nah ini bentuknya. Ini sangat ampuh sekali untuk membati malaria tipus. Terutama untuk penyakit yang bahaya yaitu liver ya. Ini caranya kita bersihkan dulu nanti. Kita potong-potong. Kemudian airnya seduh. Mata dirbus juga bagus. Ya diminum tiga kali sehari ini. Bagus sekali ini. Ini obat tradisional dari kekayaan alam bumi Kalimantan ya. Ini ya. Akar kuning borneo. Nanti kucuk ini kita tanam kembali. Nah ini. Ini karena masih ada akar. Jadi nanti kita akan potong ya. Itu ditanam kembali. Supaya dia tidak punah. Ini yang sudah kita potong tadi. Terus kita masukkan di tanah. Seperti ini ya. Nah ini kita tumbuh lagi. Kita tanam. Jadi akan tumbuh. Ini kita ambil. Ini. Nah ini bentuk dari akar kuning. Sudah kita ambil tadi dari dalam tanah. Ini sangat bekas sehat sekali untuk mempati liver malaria dan penyakit lainnya. Yang penyampur sekali untuk mempati penyakit-penyakit dalam. Ini lah akar kuning Kalimantan. Kita tidak ambil banyak. Hanya mengambil secukupnya saja. Nanti ini kita bersih. Kita potong-potong dan diseduh dengan air panas atau direbus juga bisa. Akhirnya diminum. Tiga kali sehari. Ya terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Ikuti terus petulang saya di dalam hutan Kalimantan lainnya.